Keluarga korban tragedi Stadion Kanjuruhan Malang diduga menjadi korban pungutan liar oleh petugas pengantar ambulans jenazah. Jumlah pungutan liar mencapai 2.500.000 rupiah tanpa disertai kuitansi. Pungutan liar itu dialami oleh keluarga Faikotul Hikmah, warga Kelurahan Keranjingan, Kecamatan Sumber Sari, Kabupaten Jember. Faikotul Hikmah merupakan supporter arema yang meninggal dalam tragedi Kanjuruhan. Kakak korban Nur Laila mengaku diminta membayar biaya pengantaran jenazah dari Malang ke Jember. Keluarga tak punya pilihan selain membayar agar jenazah Faikotul Hikmah dapat dibawa ke rumah duka dan dimakamkan dengan layak. Sekarang 2.500.000 rupiah, ini tuh gak ada petensi gitu, katanya sih swasta, kurang tahu juga. Itu mintanya gimana mbak awalnya? Ya pertama kali telpon dari sana. Sudah ada biaya gitu ya? Iya, ada biayanya gitu. Dugaan penghutan liar terungkap saat petugas Dinasosial Kabupaten Jember berkunjung ke rumah. Korban pada Rabu siang. Pihak Dinasosial Pemkap Jember menyayangkan aksi pungutan liar tersebut. Kami juga mengikut perhatian kalau itu ternyata ada biaya untuk ambulan pengantaran sampai dari Malang sampai dengan Jember. Nah, kami juga berharap semoga itu tidak terulang kembali di tengah-tengah kondisi penjana sosial. Ini adalah penjana sosial, konflik sosial yang terjadi di Malang. Ini masuk kategoris penjana juga. Dan ini adalah korban. Korban dari penjana sosial tersebut. Sebelumnya terdapat dua supporter arema asal Jember yang meninggal dalam tragedi Stadion Kanjuruhan Malang. Keduanya meninggal setelah tersapu gas air mata polisi. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur.